Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Ada banyak hal yang menjadikan kapal selam dianggap paling hebat. Bisa karena ukurannya ataupun karena teknologinya. Misi utama dari kapal selam serang adalah untuk menghancurkan kapal selam musuh ataupun kapal lain di permukaan. Kapal selam harus memiliki sonar yang baik untuk mendeteksi kapal selam musuh. Selain itu, tingkat kesenyapan juga sangat dibutuhkan untuk mampu mendekati musuh dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Dalam video ini akan Pinter Fan bahas 10 Kapal Selam Penyerang Paling Mematikan. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya! 1. Kapal Selam Kelas Sea Wolf, Amerika Serikat Sobat Pinter Fan, kapal selam ini bisa dibilang adalah kapal selam serang terbaik di dunia. Sea Wolf, Amerika Serikat adalah senjata perang yang sangat mahal tetapi juga sangat canggih. Kapal selam ini dirancang dan dibangun untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang hilang setelah pertengahan tahun 1980-an. Korban utama kapal selam berbahaya ini adalah kapal selam Kelas Taipun dan Akula. Awalnya ada 12 kapal selama direncanakan akan dibangun, tetapi saat ini hanya 3 kapal selam yang aktif. Sebagian besar kapal selam rata-rata melakukan perjalanan dengan kecepatan kurang dari 5 knot untuk menghindari deteksi. Berbeda dengan Sea Wolf ini, kapal selam ini dapat melaju dengan kecepatan 20 knot dan tetap bisa menghindari deteksi. 2. Kapal Selam Kelas Virginia, Amerika Serikat Sobat Pinter Fan, penerus kelas kapal selam Los Angeles, kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih serba guna. Kapal selam ini menjadi kembanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam kelas ini menggabungkan lapisan anekhoi yang baru dirancang, struktur dek terisolasi, dan sistem propulsi baru untuk memberikan ciri akustik yang rendah. Kapal selam ini dilengkapi dengan 12 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah Tom Hau. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan 4 tabung torpedo 533 mm. 3. Kelas Astute, Inggris Sobat Pinter Fan, kapal selam ini pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris Raya pada tahun 2010. Kapal selam bertenaga nuklir Astute kelas ini dirancang sebagai kapal selam untuk peperangan masa depan. Kapal selam ini diproyeksikan menggantikan kapal kelas Sweepsure yang sudah tua. Kapal selam ini dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm, serta kapal ini dapat menembakkan torpedo Spearfish, rudal anti kapal Subharpun, dan juga rudal jelajah Tom Hau. Kapal selam modern ini menetapkan standar untuk seluruh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam hal senjata. 4. Kapal selam kelas Grani, Rusia Sobat Pinter Fan, proyek Rusia-885 Yasen atau yang diberi nama kode Grani-Klas oleh NATO ini adalah kapal selam nuklir terbaru Rusia. Kapal selam utama Severus Finks telah dipensiunkan pada tahun 1993 karena masalah pendanaan. Kapal selam kelas Grani memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah, dan 8 tabung torpedo 650 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal. 5. Kelas Sierra 2, Rusia Sobat Pinter Fan, kapal selam penerus kelas Alpha Na'a seri Sierra 2 ini memiliki dua lambung titanium yang ringan dan kuat. Kelas Sierra dapat beroperasi pada kedalaman yang luar biasa. Hal ini telah mengurangi tingkat kebisingan yang terpancar dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan torpedo. Kapal selam ini memiliki konstruksi lambung kapal yang sangat mahal. Sehingga tidak heran jumlah kapal selam jenis ini jumlahnya sangat sedikit di dunia. Meskipun biaya operasinya tinggi, angkatan laut Rusia tetap memelihara kapal selam ini. 6. Kapal selam, kelas Los Angeles, Amerika Serikat Sobat Pinter Fan, meskipun menua dibandingkan dengan siwap dan kelas Virginia, angkatan laut Amerika Serikat saat ini mengoperasikan sekitar 40 unit dari kapal selam ini. Kapal selam ini terbukti menjadi platform ASW yang sangat bagus. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat. Misalnya saja tabung peluncuran vertikal yang khusus menembakkan rudal Tom Hawk seperti alternatif yang lebih baru. Selain itu, kapal selam ini juga mampu beroperasi di bawah es. Cuaca dingin tidak menjadi masalah. 7. Kapal selam, kelas Akula, Rusia Sobat Pinter Fan, salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Akula yang pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 1980-an. Kapal selam kelas Akula II ini menjadi kapal selam Rusia pertama yang benar-benar lebih tenang daripada kapal selam serang Amerika Serikat terbaru pada saat itu. Kapal selam ini memiliki 4 tabung torpedo 650mm dan 4 tabung 533mm. 8. Kelas Soryu, Jepang Sobat Pinter Fan, kapal selam ini ditugaskan pada tahun 2009. Kapal selam ini memiliki sistem propulsi bertenaga diesel. Kapal selam ini juga menggunakan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan tetap terendam dalam waktu lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Hal ini meningkatkan daya tahan kapal selam yang terendam hingga berminggu-minggu dari hari ke hari. Kapal selam kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anekoi. Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen loader sistemnya. 9. Kelas Ohio, Amerika Serikat Sobat Pinter Fan, kapal selam ini awalnya dirancang untuk membawa rudal balistik antarbenua yang memungkinkan menyerang dari bawah permukaan air. Ohio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident II diganti dengan rudal jelajah Tom Hawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal ini. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 mm. 10. Kelas Oscar II, Rusia Sobat Pinter Fan, kapal selam ini dikenal oleh Rusia sebagai Project 949A Ante dan kemudian NATO menunjuk kelas ini sebagai Oscar II. Oscar II adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan dan panjang. Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Taipun Soviet dan Amerikan Ohio. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 mm yang dapat meluncurkan kulu ledak. Terima kasih telah menonton!